Saudara-saudara, hari ini kami akan melaporkan kembali kinerja data bidang kesehatan terkait dengan upaya kita bersama untuk mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Kita mengimpun data ini sejak pukul 12 kemarin sampai dengan pukul 12 hari ini, yang kemudian kita kumpulkan dari gugus tugas tingkat kabupaten-kota seterusnya ke provinsi dan ke nasional, juga dari rumah sakit yang merawat penderita COVID-19 ini. Seluruhnya dilaporkan dalam satu sistem yang kita sebut dengan New All Record untuk data laboratorium atau melalui RS Online untuk menghimpun data dari berbagai rumah sakit. Dari data yang masuk inilah kemudian kita analisa berdasarkan spesimennya, kemudian kita kumpulkan dalam kelompok orangnya, apakah ini kasus baru yang kemudian harus kita beri nomor registrasi InuCovid sebagai registrasi kontak tracing yang tentunya akan kita laporkan ke WHO, ataukah follow-up dari pasien yang sudah kita rawat untuk menentukan kondisi antigennya terakhir. Apabila hasilnya sudah negatif dan klinis bagus, maka kita akan menyatakan sembuh. Saudara-saudara, hari ini kita melakukan pemeriksaan 17.052 spesimen, sehingga total yang kita bereksa 540.115 spesimen. Jumlah ini memberikan hasil untuk hari ini kasus positif sebanyak 1.106 orang, sehingga akumulasinya menjadi 40.400 orang. Kalau kita rinci kasus positif, masih didominasi penambahan pada beberapa provinsi, diantaranya Jawa Timur, hari ini melaporkan 245 kasus baru dan 71 sembuh. Sulawesi Selatan, 175 kasus baru dan 44 sembuh. Kalimantan Selatan, 169 orang dan 6 sembuh. DKI Jakarta, 101 kasus baru dan 134 sembuh. Kemudian Jawa Tengah, 56 kasus baru dan 30 sembuh. Penambahan kasus baru dari beberapa daerah tersebut didapatkan dari tracing yang agresif dari setiap kasus positif yang dirawat. Tracing ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan antigen menggunakan real-time PCR atau TCM, yang kemudian kita dapatkan hasil yang seperti kami sampaikan tadi. Penambahan kasus ini adalah gambaran bahwa memang kontak dekat yang kemudian kita lakukan tracing secara agresif dan kemudian dilakukan testing secara masif memenunjukkan gambaran hasil positif yang cukup banyak. Ini menjadi penting, Saudara-saudara sekalian, karena kasus-kasus positif inilah yang kemudian harus betul-betul kita edukasi untuk melaksanakan isolasi dengan baik. Apabila menunjukkan gejala yang membutuhkan layanan rawatan, sudah barang tentu kakusus ini akan kita bawa ke rumah sakit untuk kita rawat. Namun pada kasus dengan gejala yang ringan, kita minta untuk melaksanakan isolasi mandiri. Isolasi mandiri secara ketat sesuai dengan protokol yang telah kita berikan menjadi kunci untuk kemudian memutus rantai penularannya. Beberapa daerah memberikan laporan kasus positif yang jauh lebih sedikit dibanding dengan kasus sembuh. Sebagai contoh, Papua hari ini melaporkan 32 kasus baru, namun juga melaporkan 103 sembuh. Kemudian Banten 34 kasus baru, ada 25 sembuh. Sumatera Barat 6 kasus baru, 36 sembuh. Ada 18 provinsi yang melaporkan penambahan kasusnya di bawah 10. dan 7 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus baru, namun ada penambahan kasus sembuh yang cukup signifikan. Oleh karena itu, total kasus sembuh hari ini kita mendapatkan jumlah 580 sembuh, sehingga totalnya 15.703 sembuh. Meninggal 33 orang, sehingga totalnya menjadi 2.231 orang. Kami masih melakukan pemantauan pada 29.124 orang dan pengawasan secara ketat pada pasien sebanyak 13.510 orang. 431 kabupaten-kota terdampak di 34 provinsi. Ini adalah gambaran bahwa kita harus ketat kembali untuk mengendalikan sebaran penyakit ini dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Saat ini di beberapa sektor aktivitas sosial sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Kita bersyukur bahwa aktivitas produktif secara bertahap sudah bisa kita mulai. Sudah barang tentu ini akan kita kendalikan dengan kajian epidemiologinya. Kita berharap bahwa aktivitas sosial yang sudah mulai dijalankan secara selektif, secara bertahap tidak akan meningkatkan kasus baru. Ini dikarenakan semua warga negara kita yang melaksanakan aktivitas patuh dan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan membuat surat edaran yang baru tentang pembagian jam kerja khususnya untuk DKI, ini adalah salah satu bentuk kita mencoba mengatur kembali aktivitas produktif namun aman dari COVID-19. Ini menjadi pembelajaran baik meskipun kita akan terus memantau secara ketat perkembangan epidemiologinya dan bisa diimplementasikan di tempat-tempat yang lain dengan cara dan prinsip yang sama. Saudara-saudara, banyak yang sudah berpartisipasi dan semuanya melakukan itu. Saatnya sekarang kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan di lingkungan kita terhadap kepatuhan dan disiplin menjalankan protokol kesehatan ini. Tantangan untuk kita merubah kebiasaan-kebiasaan yang semula tidak aman terhadap COVID-19 menjadi kebiasaan yang aman terhadap COVID-19. Ini membutuhkan atensi yang khusus pada basis level keluarga, sehingga diharapkan keluarga bisa menjadi agen perubahan perilaku ini pada seluruh anggotanya. Jika ini kita lakukan secara bersama-sama, maka kita akan bersama-sama pula bisa mengendalikan COVID-19 ini. Kita pasti bisa untuk melakukan itu.